Dari sebuah sutradara yang selalu membuat film romancenya dengan jokes jomblo versus mantannya yang sangat legendaris, muncul keinginan untuk tidak membuat film dengan genre tersebut. Inilah trailer kocak. Hang on! Raditya Dika datang lagi. Kini dia berperan sebagai Raditya juga untuk menjadi seorang sutradara yang disutradarai oleh seseorang yang ia tidak kenali satu sama lain. Diundang bersama 8 orang public figure yang dalam cerita ini berperan sebagai dirinya sendiri. Sama seperti Raditya, ada Prilly, seseorang yang tidak cocok untuk berperan sebagai artis di film manapun, kecuali jadi bonekanya Istana Boneka. Soleh Solihun, mantan calon pemeran utama film Korea Poor Rappers. Titi Kamal yang insya Allah masih belum sah. Om Mucus, aktor lawas yang jago akting bunuh diri. Om Surya, seseorang yang benar-benar mencintai tanah air. Dinda Kanyadewi yang sukses membuat para penonton film ini tidak makan seharian. Gading Martin. Dan yang terakhir, YouTubers Fenomena Bayus Kark. Dengan jurus andalannya Falcon Slap. Berapa enggak tiap lakunya? Kalau sampai masuknya dekat-dekat gue, gue gampar sempet itu. Baik. Aduh, asok. Mereka semua berperan sebagai dirinya sendiri demi mendapatkan kesan tokoh-tokoh yang sangat natural atau sama saja. Mereka sembilan orang dipilih untuk bermain film dengan bayaran yang sangat mahal. Padahal semua itu hanyalah settingan cerita yang bertujuan untuk membunuh mereka satu persatu. Setiap pelakunya, itulah keistimewaan film ini. Seperti halnya permainan werewolf yang sering dimainkan oleh Bang Radit di vlognya sendiri. Dan mirip seperti novelnya And Then There Were Known, karya Agatha Christie. Cuman, mereka semua enggak hitam. Penonton dipaksa untuk ikut masuk ke dalam keseruannya demi mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan berantai ini. Ini bukan soal cinta-cintaan. Bukan soal kambing, dinosaurus, marmut, atau ikan salmon. Tapi ini soal titit Solhyun yang ditembak sama Radit sendiri. Kita berhasil lah. Kita... Radit! Radit! Malam, Dad! Radit! Lepas, Lepas, Lepas! Film dengan genre thriller komedi ini akan membuat kalian tegang dan takut sekaligus. Seperti halnya Mean to be Continued. Ya, gue kira lo nunjukin jalan. Apa, dong? Kita di mana, dong? Lepas. Guys, kita tersesat, guys. Tersesat di hutan belantara, guys. Di film ini, kita akan melihat beberapa hal-hal seru seperti sarkasme film-film Bang Radit yang dulu. Ah, lu mah kalau acting gitu-gitu doang. Gading Martin yang takut sama Soleh. Eh, Gading! Gua sumpahin inbox kalah sama dahsyat! Namungin! Joks-joks GGS. Dan, jumpa pers karya Bang Radit yang terbaru. Sama seperti film-film terbarunya. Staring... Max Matino! Surat Cinta untuk Starla. Johan Budi. Istrinya Rafi Ahmad Menut. Maura ADC. Keluarga Besar. Indra Syafri KW1. Raja Terakhir Cinta Fitri. Host Inbox. Raditya Dikangen Bed. Dan, Mas Bayu. Trailer Kocak Werewolf Remake Edition. Ya, terima kasih guys. Sekarang telah melihat video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan, itu saja dari gue. Semoga gue terus memantingin channel gue. Terima kasih. Sampai jumpa.